Intro Semuanya berlangsung saling memperkuat Dapat kami laporkan bahwa Menurut laporan dari TV Ya pemirsa seperti yang Anda lihat Di layar kaca Anda saat ini Menteri Agama sedang melakukan konferensi pers Terkait hasil sidang isbat Perentuan awal Ramadan 1441 Hijriah Dan kita juga bisa melihat tampak Sejumlah pejabat kementerian agama Seperti wakil menteri agama Dan sejumlah perwakilan dari ulama dan sebagainya Untuk menentukan dan mengumumkan Hasil sidang isbat Awal Ramadan 1441 Hijriah Langsung dari kementerian agama Republik Indonesia Penilai-nilai ibadah kita tidak berkurang Dan penyebaran COVID-19 dapat kita eliminasi Meskipun di tahun ini Kita tidak bisa berbuka kuasa bersama Tadarus bersama Tadarus bersama Dan buka ikat bersama di meskipu Namun hal itu tidak boleh menyelurangi Semangat dan tekat kita Untuk memanfaatkan keadilan tamah dalam Bagi peningkatan ibadah kita Bahkan tahun ini dianjurkan Untuk tidak melakukan jalan kubur Karena akan berperbuang Untuk bertemu dengan orang banyak Yang sangat mungkin diantaranya Ada yang sudah terjenggapi COVID-19 Kita juga dianjurkan Bahkan dilarang pemerintah untuk mudik Karena mudik berperbuang Untuk menyebarkan virus Yang tanpa disadari Kita bawa pulang dari kota Dan tersebar luas yang di kampung Dalam situasi ini Ibadah kuasa Harus tetap kita tekuni Dengan sebaik-baiknya Sambil tetap menjaga kesehatan Dan daya tahan tubuh Karena kuasa adalah ibadah wakil Untuk meningkatkan ketakuan kita Kewada Allah SWT Sesuai dengan kerintah Allah Dalam surat Al-Bara Ayat 183 Ya ayu hadladina amanu Kutiba alaikum usia Kama kutiba ala lalik Namun kablikum Langan lakum katakum Hai orang-orang yang beriman Diwajib pen atas kamu Untuk berpuasa Sebagaimana yang telah diwajib pen Atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Untuk menjaga daya tahan tubuh Dari kemungkinan Ketulat COVID-19 Saya salamkan dengan hormat Agar kebiasaan Untuk salur dengan air putih Atau sekedar makanan kecil saja Sebaiknya pada puasa kali ini Diganti Dengan makanan Yang dapat menjaga Daya tahan tubuh Akhirnya saya ucapkan Selamat menjaga ibadah kuasa Tuhkan kepada 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 Semoga Allah menerima Ibadah kuasa kita Dan menanggungkan Segala orang kita Khususnya Berkenaan mencabut Khususnya Allah Berkenaan mencabut Dan melenyapkan Cobaan Wadah COVID-19 Yang menerita dunia Dan kita pada saat ini Mari pribaga dari rumah Kunang menjaga Penyebaran COVID-19 Baiki Jandati Semoga rumah kita Menjadi syurga Bagi kita semua Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Dengan hormat Saya mohon Ada tambahan Kata sambutan Dari yang hormat Bapak Ketua MP Bapak GHS Amutazehi Dan mohon juga Dapat ada tambahan Kata sambutan Dari yang hormat Kedua komisi Tiga Komisi Tersandir Dari Bapak GHS Dari Bapak GHS Saya silakan Bapak Ketua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Para pemirsa Khususnya Kita Insya Allah Kemulai Esul hari Akan memulai Berkuasa Satu romat Tahun 1441 Bukiria Kami Atas nama Matris Ulama Indonesia Mengucapkan Selamat Mereka Ibadah Ibadah Kuasa Satu romat 1441 Bukiria Marilah Bulat Allah Kita Meninggarkan Ketakuan Kita Kepada Allah Meninggarkan Ibadah Kita Kepada Allah Semoga Meninggarkan 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 Semantiasa Tidak Kesehatan Ketakuan Tidak Memasarakan Kebedaan Kuasa Ini Di Musibat Luar Biasa Musibat Pohon 19 Yang Tentunya Kita Menjaga Kesehatan Menjaga Imunitasi Untuk Kita Sehingga Di dalam Masalah Ketakuan Kuasa Ini Sampai Akhirnya Dalam Perhitungan Dari Ketakuan Sehingga Kita Dapat Melaksanakannya Dengan Sebaik Baiknya Dan Khusus Dari Tanah Al-Wa Dini Dimana Rasul Ketakuan Menyampaikan Bahwa Ada Tiga Macam Manusia Yang Doanya Tidak Ditolak Salah Satunya Adalah Seseorang Yang Sedang Berkuasa Sampai Dia Bergerak Kuasa Itu Doanya Tidak Ditolak Mudah Mudah Dengan Ini Kita Di Jalan Bulan Kuasa Jangan Kita Melengkakkan Waktu Kita Untuk Selanjutnya Sampai Dukat Allah S.W.T Agar InsyaAllah Musibah COVID-19 Ini Di tengah-tengah Kita Berkuasa Diangkat oleh Allah S.W.T Bagi Kita Bangsa Indonesia Dan Bagi Masyarakat Di Dunia Sehingga Kita Dapat Mengakhiri Penderitaan Dan Kita Punya Masa Depan Yang Lebih Baik Kemudian Yang InsyaAllah Yang Kedua Adalah Setelah Kita Berlaksanakan Ibadah Kuasa Ini Tidaknya Kita Jangan Melupakan Juga Selain Amal Ibadah Terima Yang Yang Menyak Tentunya Tersoleh Yang Sosial Kita Yaitu Dengan Menyakuni Sudara-sudara Kita Yang Sedang Berkuasa Dan Makin Miskin Yang Sangat Menutup Keseburan Kita Anak Yatim Makin Miskin Dan Lain-lain Yang Yang Dalam Keadaan Penderitaan Mereka Di Bulan Promotron Yang Sangat Sangat Penderita Maka Indahnya Para Orang Yang Para Orang Yang Mereka 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 Membunyai Kelebihan Sedang Yang Tidak Tidak Lupakan Sudara-sudara Kita Yang Sangat Membukul Dan Yang Yang Ketiga Adalah Marilah Kita Menikuti Alkana Dan Penderitaan Dan 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 Terima kasih Salah Tarawih Rasulullah Salah Alayhi Wasalam Melaksanakan Ibadah Tarawih Di Bulan Ramadhan Itu Adalah Cuma Dua Malam Sisanya Rasulullah Memberi Contoh Solat Itu Solat Sunnah Itu Dilaksanakan Di Rumah Lata Jangan Jadikan Rumah Kamu Bagaikan Kuburan Ahlinya Sepi Tidak Ada Ayat-ayat Al-Quran Yang Dibaca Tidak Ada Zikir-zikir Yang Kita Kuandang Terima Dibatkan Rumah 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 Kita Memperhatian Antara Anggota Keluarga Di Dalam Kita Melaksanakan Ibadah Ramadhan Ini Dan Tadkala Kita Melasarkan Ibadah Ibadah Yang Lain Ketiga Sebagaimana Disampaikan Tadi Bapak Menteri Agama Berkenaan Dengan Mudik Sebaiknya Kita Ini Tidak Mudik Ulurkan Ini Mudik Ini Pada Saat-saat Kita Sudah Agak Tenang Dengan Beban COVID Rasulullah Sallallahu Alih Wassalam Kalau Kamu Berada Di Daerah Yang Ter Dampak Wabah Baka Hendaknya Kamu Jangan Keluar Sehingga Akan Berdampak Kepada Saudaramu Yang Lain Dari Wabah Itu Berarti Kita Akan Menyelamatkan Saudara-saudara Kita Janganlah Ini Dengan Kita Menyelamatkan Saudara-saudara Kita Ini Memiliki Fadilah Keutamaan Yang Luar Biasa Bahkan Lebih Daripada Jihad Karena Ini Memberangi Bersama-sama Penyakit Wabah Corona Ini Mudah-mudahan Allah S.W.T. Akan Senantiasa Menjaga Kita Menyelamatkan Kita Dan Memberikan Kesehatan Kepada Kepada Dan Sehingga Allah S.W.T. Dapat Mempercepat Musibah Ini Sehingga Kita Dapat Beraktifitas Kembali Dan Menatap Masa Depan Yang Lebih Baik Dan Bibilang Terima Kasih Terima 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 Wakili Yang Kami Banggakan Sebagai Penyakit Seri Tanah Air Umat Islam Khususnya Berkenan Kepada Alhamdulillah Punya Syukur Kedua S.W.T. S.W.T. Kita Kirimkan Kedua Muhammad S.W.T. Bapak Ibu Para Hadirin Tadi Alhamdulillah Saya Sebagai Ketua Kedua S.W.T. Dari Dari Awal Sampai Akhir Mengikuti Sidat Isbat Termasuk Paparan Dari Pak Cecep Kemudian Laporan Dari Para Ahuruan Di seluruh Indonesia Sebenarnya 82 Titik Dan Tadi Dalam Sidang Isbat Alhamdulillah Tidak Ada Sidang Pendapat Bulat Dengan Orbas Islam Menteri Agama MUI DPR Seperti Sampai Pak Menteri Agama Tadi Bahwa Insya Allah Besok Hari Jumat Kita Semua Umat Islam Akan Mengasadakan Pesor Ramadan Bertepatan Dengan Tanggal 24 April 2020 Oleh karena Itu Mari kita Sambut Ibadah Suci Buang Ramadan Ini Banyak Orang Yang Bercita-cita Ingin Ketemu Lagi Dengan Ram Ramadan Tapi Sudah Banyak Yang Mendahuli Kita Oleh Karena Itu Kami Mengharapkan Jadikanlah Momentum Ramadan Ini Momentum Kebangkitan Kita Semua Kebangkitan Bangsa Ini Yang Hari Ini Sedang Dicoba Dengan Yaitu Virus Corona Oleh karena Itu Samping Kesalahan Pribadi Kita Ditentuk Juga Kesalahan Sosial Artinya Saatnya Mulai Besok Hari-hari Mendatang Kita Dicoba Juga Ya Allah Subhanallah Apakah Kita Peduli Dengan Sesama Atau Kita Tidak Peduli Dengan Sesama Oleh karena Itu Kami Mengajak Pastikan Bahwa Saudara-saudara Kita Yang Dalam Ketiadaan Ekonomi Harus Kita Bantu Sesuai dengan Kemampuan Kita Dan Kami Sampaikan Kepada Pemerintah Republik Indonesia Mohon Dipastikan Orang yang Mendapatkan Bantuan Sosial Sembako Atau BLT Dipastikan Yang Berhak Menerima Harus Menerima Jangan Sampai Yang Tidak Berhak Menerima Justru Menerima Dan Mohon Ini Selalu Dipantau Jangan Sampai Ada Anak Bangsa Yang Kelaparan Gara-gara Tidak Makan Atau Kekurangan Apakah Itu Indipidu Perusahaan Atau Lainnya Kita Mari Saling Membantu Keluarkan Semampu Kita Karena Inilah Ujian Kita Semua Bukan Ujian Indipidu Atau Yang Terpisah Oleh Karena Itu Sekali Lagi Saya Ketua 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 Pemerintah Pemerintah Mengajak Kita Untuk Bahu Membahu Saling Membantu Untuk Keluar Dari Perusahaan Ini Dan Belon Ramadan Adalah Semoga Bangsa Ini Dan Umumnya Dunia Keluar Dari Wabah Virus Corona Atau COVID-19 Ini Maka Himbauan Pemerintah Ajakan Pemerintah Keputusan Pemerintah Itu Pastilah Baik Untuk Rakyatnya Dalam Rangka Menangani COVID-19 Ini Maka Kami Mengharapkan Menghimbau Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Khususnya Kepada Umat Muslim Yang Besok Menyambut Menyambut Ramadan Satu Ramadan Mulai Puasa Mohon Kiranya Mematuhi Himbauan Pemerintah Dan Patwa Majlis Ulama Indonesia Saya Yakin Dengan Itu Insyaallah Momen Ramadan Adalah Momen Kita Keluar Dari Wabah Virus Corona Maka Himbauan Pemerintah Tidak Boleh Mudik Atau Tidak Boleh Ada Migrasi Penduduk Dari Satu Tempat Ketempat Lain Mari Kita Taati Maka Kami Sampaikan Kepada Pemerintah Supaya Kalau Dilarang Mudik Maka Moda Transpustasi Juga Harus Diatur Sedemikian Rupa Bus Antar Kota Antar Provinsi Kalau Memang Dilarang Mudik Tidak Boleh Bergerak Antar Kota Antar Provinsi Kereta Api Juga Harus Dihentikan Termasuk Pesawat Udara Kalau Tidak Dihentikan Maka Kita Bisa Menghentikan Pergerakan Manusia Dari Kota Kedesa Maka Kalau Itu Terjadi Wabah COVID-19 Sulit Untuk Kita Musnahkan Dalam Waktu Dekat Maka Kerjasama Antara Rakyat Dan Pemerintah Pemerintah Dengan Kita Semua Insya Allah Itu Akan Mempercepat Penghentian Atau Penanggulangan COVID-19 Ini Insya Allah Bisa Selesai Di Indonesia Dan Insya Allah Termasuk Di Dunia Sehingga Ibadah-ibadah Kita Tidak Terhalang Termasuk Ibadah Haji Yang Akan Kita Sambut Tahun Ini Insya Allah Tidak Ada Halangan Sekali Lagi Kami Ucapkan Selamat Berpuasa Ramadan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Selalu Melindungi Kita Selalu Memberikan Rahmat Kepada Kita Semua Dan Kita Harus Sabar Dan Tabah Menghadapi Cobaan Ini Dan Terakhir Sekali Lagi Kami Minta Kepada Pemerintah Untuk Memperhatikan Kebutuhan Pokok Rakyat Indonesia Yang Terdampak Teribat Dari Virus Corona Jangan Sampai Mereka Mati Kelaparan Bukan Mati Karena Corona Ini Penting Saya Sampaikan Karena Banyak Di Daerah Atau Banyak Rakyat Indonesia Yang Mengeluh Karena Salah Sasaran Atau Tidak Tepat Saya Yakin Pemerintah Akan Selalu Memperbaiki Maka Perlu Kerjasama Antar Kita Semua Terima Kasih Wabilah Itu Apik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Pasti Bapak Ketua Komisi 8 Terima Kasih Bapak Ketua MUI Terima Kasih Kepada Teman Teman Wartawan Wartawan Cetak Wartawan Televisi Maupun Media Online Mudah Mudah Kita Semua Dapat Melaksanakan Ibadah Ramadan Dengan Sebaik Baiknya Dan Terhindar Dari Wabah COVID-19 Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam